Oke teman-teman masih di kebunnya Mas Danu ya teman saya Nah kita mau lihat nih tanaman bonsennya dia yang ini nih daunnya cakep banget teman-teman kayak gini cakep sih kecil-kecil daunnya ini yang varian mawar mikro Oh ya Oke jadi tolong jelasin nih Mas kalau santai tanaman apa namanya ini namanya santigi santigi ini sekitar banyak lah ada 12 lebih varian Oh ya cuman yang ini varian super mikro ini ini varian sumawar mikro jadi mawar mantigi gitu namanya anu santigi mawar santigi mawar santigi mawar santigi berarti kalau dia dinamain mawar ntar ada bunganya dong ini enggak dia kan ini daunnya ini mirip mawar Oh gitu jadi lebih lebat dikatakan mawar karena daunnya ini ini lebat lebih kayak kelopak bunga ya ya Oh ya ya tak kira ada ada ininya ada bunga kayak mawar kalau bunganya ya nanti ada ada juga bunganya dia kalau mau nyemai dari biji kan harus menunggu bunganya dulu Oh ya gitu dia Oh berarti dia juga bisa disemai dari biji yang bisa dicangkok gitu ya bisa kalau itu hasil dari semai biji ini mana ini hasilnya ini ini umur sekitar enam bulan Oh yang ini ini dari biji ya ini dari biji ini dari biji teman-teman dia enam bulan umurnya udah enam bulan dari gini cantik banget teman-teman cantik sih daunnya lagi kalau dibentuk kayak bonsai tadi Wow cantik banget kalau ini kira-kira udah berapa lama ini kalau ini kemarin beli seukuran enam bulan itu berarti yang kecil kayak tadi itu ya pas beli sampai sekarang gini sekitar satu tahun satu tahun lah ya ini jadi satu tahun setengahan lah ini sekitarnya ini perawatannya pada saat itu dikasih pupuk apa aja apa kalau kandang aja atau kandang aja sih kandang aja sama tanah humus aja jadi nggak ada nggak ada pupuk-pupuk kimia yang tambahan ya jadi ini kan mitosnya nggak mau sama cacing katanya tapi banyak cacing ya takut cacing katanya tapi setelah dipakai dengan tanah gunung ya masuk malah subur jadi jangan takut teman-teman kalau yang mau tanam pakai tanah gunung tuh lah lebih bagus Oh iya biasanya dia pakai media pasir pasir kalau kawan-kawan pakai pasir malam Oh iya jadi ini eksperimen pakai tanah ternyata hasilnya memuaskan ya Oke berarti mematahkan mitos yang sekarang bilangnya nggak nggak boleh kena cacing tapi di sini buktinya ditanam pakai tanah humus biasa ternyata subur teman-teman nah ini ya pasir malam ini coba lihat nih tanahnya nih ini bukan pasir teman-teman ini kita berada di daerah perkebunan dengan sawit jadi enggak ada pasir-pasiran di sini ya malah nggak ada nggak ada jadi yang ada susahnya ini tanah gunung yang gunung banyak mengandung mineral Oh iya jadi banyak kapurnya di sini ya tanahnya akhirnya juga mengandung mineral santigini kan tadinya di karang juga ini Oh iya jadinya sesuai dengan tanah yang mineral tinggi Oke 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 cakep teman-teman nanti kalau kalian kalian mau bikin bonsai ini juga salah satu rekomendasi nih karena dari segi daun tampilan dia cukup estetik untuk jadikan bonsai Oke thank you next ke video selanjutnya ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati